Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya sahabatku dimanapun anda berada Mudah-mudahan sehat selalu ya Baiklah hari ini atau sekarang saya ingin menjelaskan tentang Pemotongan hewan kurban Karena ada beberapa orang yang bertanya Baik yang langsung, via telepon, via facebook, WA Dan juga ada yang khusus bertanya yang dari Abu Dhabi Yang dari mana kemarin, Thailand dan Hongkong Mereka sepertinya sebagai TKI atau TKW di negara tersebut Baiklah ya Yang pertama ada yang menyatakan Kok hewan kurban mahal ya Kalau gitu saya kurbannya belakangan lah Jadi yang perlu saya ingatkan kepada kita semua Yang dikatakan mahal Jangan hanya menghitung hewan kurban saat ini Tetapi berapa sebenarnya pemasukan kita Saya ingin memberikan contoh ya Beras satu kilo katakala sepuluh ribu Itu mahal kalau uang kita tersisa lima belas ribu Beras itu lima belas ribu akan jadi murah Kalau uang kita satu juta Jadi ternyata mahal dengan murah itu Bukan dari nilainya Tapi berapa sebenarnya pemasukan yang kita terima Begitu juga tentang hewan kurban Anggaplah hewan kurban seperti kambing Untuk satu orang katakala kurban itu 3.500.000 Lalu pertanyaannya Mahalkah kambing 3.500.000 itu? Jadi perlu kita lihat dulu berapa pendapatan kita Karena dalam Al-Quran Allah sudah sangat tegas lagi tentang ayat perintah kurban itu Sesungguhnya nikmat yang aku berikan kepadamu banyak Maksud dari surat ini adalah Allah mengingatkan dulu Sebelum berita kurban Sesungguhnya nikmat yang aku berikan kepadamu banyak Karena Allah sudah berikan kepada kita nikmat banyak Allah minta dua Fasoli Solatlah kalian Tentu simpulnya adalah Solat itu adalah hak Tapi sebenarnya maksudnya adalah solat yang wajib Wanhat dan berkurban Salah satu simpulnya adalah Potong hewan kurban Barang siapa yang ingkat Arti yang tidak mau solat Dan tidak mau berkurban Maka nikmatnya akan diputus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita kaya Tapi tidak ada ketanah Nah sekarang Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita ini banyak Bahkan nilainya juga terliunan Maka 3.500.000 Tidak ada apa-apanya dibanding Pemasukan kita Katakanlah kalau kita bekerja sehat sebulan itu 5 juta Misalnya Kalau satu tahun kan 60 juta Kalau hewan kurban hanya 3.500.000 Kan tidak ada apa-apanya 60 juta dibanding 3.500.000 Kan berapa yang masuk kurban? 3.500.000 Artinya kan 60 juta kita terima Kita diminta Allah berkurban hanya 3.500.000 Kan murah ya Itu baru sisi gaji Belum pendapatan yang lain Ada lagi teman-temanku Harta yang tidak termilai pada diri kita Mungkin kita punya anak yang solek Mungkin kita punya tetangga yang baik Mungkin kita punya pasangan yang setia Mungkin kita punya orang tua yang baik Mungkin kita hari ini tetap dalam keadaan sehat Malaf ya Itu juga juru-juru yang tidak bisa diuangkan Tapi insya Allah nilainya lebih besar daripada gaji Kote Anggaplah kesehatan kita itu Misalnya kita terjadi kecelakaan Mata kita rusak Berapa biaya operasi matanya? Ya itu bisa ratusan Yang paling susah kalau mata kita sudah hancur Mencari pendonor mata Kita sakit ginjal Nilainya juga ratusan juta Bahkan harus cari ginjal orang lain Kita dalam keadaan sehat Mata kita sehat Tangan kita sehat Kaki kita Semua organ tubuh kita sehat Mesti kita bersyukur Karena nikmat yang diberikan Allah kepada kita banyak Maka Allah perintahnya dua Solat dan berkurban Solat Paham ya? Berarti ternyata Kambing 3.500.000 Itu sangat murah Dibandingkan dengan pemasukan Atau kenikmatan yang Allah berikan kepada kita Lalu muncul pertanyaan Pak Mariono Saya ini kan sudah berkurban Saya ini kan sudah batang kemarin Apakah boleh kurban lagi hari ini? Nah begini Bapak Ibu Khususnya teman-temanku Kelayan yang bertanya ya Kurban ini berbeda dengan menunaikan ibadah haji Kalau ibadah haji Ya yang wajib itu kan sekali Menurut saya Tapi menurut saya pribadi Menurut saya lebih baik Kalau menunaikan ibadah haji itu cukup sekali saja Berikutnya Kalau kita banyak uang Lebih baik orang lain Yang tidak mampu kita bayarkan haji Kenapa? Kalau kita bolak-balik daftar Bolak-balik daftar Hakikatnya mengganggu orang lain Nomor antrinya berangkat Ya kan? Kalau daftar ikut apa-apa misalnya Daftar hari ini berangkat Ya kan 25 tahun kemulia Kalau saya daftar lagi Berarti memperpanjang antri Orang lain semakin lama antrinya Kalau saya punya uang Lebih bagus orang lain yang saya daftarkan haji Bisa orang tua Bisa siapapun Termasuk orang miskin Guru-guru gitu Itu pendapat saya Tapi kalau mengdaftar lagi Silahkan Tapi untuk berikutnya tidak lagi wajib Tapi sunnah Nah kurban Bukan sumber hidup Sekali dan hanya satu ekor Para sahabat nabi itu Kalau kurban ratusan ya Walaupun untuk satu orang Betul Kambing untuk satu Sapi untuk tujuh Itu maksudnya Nilai Kalau saya berkurban Sepuluh ekor Kambing boleh Boleh Berarti saya dapat Pahala Senilai sepuluh Tiap tahun pun Korban sepuluh Sepuluh juga boleh Nah kalau saya korban sapi Misalnya ya Tujuh Orang Berarti kalau saya sendirian Berarti dapat pahala Senilai Tujuh orang Makanya kalau kita sudah Misalnya diuran korban Misalnya anggotanya sudah ketemu Enam Kurang satu Ya kita aja tambahin Berarti kita Dalam sapi itu Berkorban sudah nilainya Dua orang Begitu tetapi Teman-temanku Sahabatku Dimanapun anda berada Saya kok Mengajak kepada kita Semua Sudah belum kita ini Berkorban Atas nama mereka-mereka Yang sangat Berjasa dalam Ibu kita Siapa itu? Ibu kita Ayah kita Saudara kandung kita Mungkin guru kita Sudah belum kita berkorban Atas nama mereka Terutama mereka yang dulu Menjadi Pahlawan kita Sebabat itu Ibu Ayah Saudara kandung Kenapa saudara kandung itu Pahlawan kita? Karena kita bersama dia Satu rahim Kalau kita Kalau kita sebagai adik Kan pernah digendong oleh kakak kita Dulu kan Pernah dihasil Pernah disuapi Pernah diajarinya Kita sekolah Pernah diantarkannya Kita ke tempat siapa Pernah diantarkannya Kita di rumah Yang mungkin kita sakit Disuapi Diantarkan kepada ibu kita Saudara kita Saudara kandung itu adalah Pahlawan kita Sebagai adik Itu adalah tempat kita Berhibur dulu kan Sebagai kakak Kita main sama-sama Ketika di kampung Itu juga pahlawan Siapa lagi pahlawan kita? Guru kita Mungkin guru ngaji Yang mengajari kita Alibatasa Sudah belum kita berkorban Atas mereka Perkara mereka Sudah berkorban Itu soal mereka Tapi soal kita Sudah belum kita ini membantu Apa ya? Berbalas budi Terhadap mereka Oke Salah satu contoh Misalnya Ibu kita Apa sih yang Sudah kita lakukan Terhadap ibu kita? Coba kita hitung Apa? Ketentukan Apa cukup Mendoakan orang tua? Tidak Mendoakan tua ibu Tapi apa cukup? Tidak Maka harus Lebih berpuat Daripada ibu Teman-temanku Sahabat Mari kita Meremuk Ibu kita Yang mengandung Kita dulu Sebilan bulan lebih Ibu minum Itulah kita Ibu makan Jadi makanan kita Makanya Kalau kita dalam Gandungan Bulu ada namanya Tali pusar Tali pusar Itulah yang Mentransfer Makanan ibu Kepada kita Makanya Kalau ibu Lagi hamil Pergi ke bidan Atau dokter Apa kata dokter? Bu Makanannya yang sehat Agar anaknya Sehat Tahu gak Saudara Yang dimakan Ibu Itu otomatis Dimakan Daging kita Darah kita Sehingga kita bisa Seperti ini Itu darah Dan daging Ibu kita Lalu Pantaskah kita Menyakiti ibu? Tidak Pantas Malah Kalau hanya Sekedar Korban Sepuluh ekor Sahapi Belum Sanggup Sebenarnya Mengembalikan Kebaikan Orang tua Kita Tapi Minimal Satu Sudah Jauh Lebih Baik Daripada Tidak Sama Sekali Belum Lagi Ketika Proses Melahirkan Taruhan Nyawa Antara Hidup Dan Mati Belum Lagi Dari Air Susu Ibu Yang Kita Sedot Yang Kita Minum Bahkan Ada Yang Sampai Dua Tahun Mari Kita Hitung Hitungan Dari Air Susu Saja Berapa Ibu Kita Telah Membiah Hidup Kita Sahabat Teman Temanku Ibu Kita Menyusui Kita Dulu 8 Sampai 12 Kali Per Hari Kementer Dokter 8 Sampai 12 Kali Makanya Kalau Ibu Zaman Dulu Diajarkan Di titik Sering Makan Sayur Biasanya Sayur Kaku Atau Sayur Bening Yang Lainnya Supaya Air Susunya Banyak Maka Ibu Kita Menyusui Kita Dulu Rutin Sehari Jarang Anak Kita Dulu Makan Susu Sapi Susu Kalik Kalau Sehari Kita Nyusui Dengan Ibu 8 Sampai 12 Kali Berarti Susu Ibu Rata-rata Sehari Kita Minum 1 Liter Minimal Kalau 1 Tahun Kita Nyusui Dengan Ibu Berarti 1 Tahun Sekitar 400 Liter Susu Ibu Kita Minum Itu Kalau Nyusunya 1 Tahun Bagaimana Pula Emak Zaman Dulu Menusui Anaknya Sampai 2 Tahun Andaikan 1 Tahun 400 Liter Susu Berapa Raga Susu Ibu Yang Telah Membesarkan 400 Liter Susu Ini Kalau Dimasukkan Druk Dua Druk Menurut Dokter Kelebihan Susu Ibu 600 Kali Lipat Daripada Susu Sapi Susu Eksklusif 600 Kali Lipat Dari Susu Sapi Dibanding Susu Formula Sahabat Akhir Kita Hitung Kalau Kita Pergi Ke Pasaran Susu Formula Yang 800 Mili 800 Mili Itu Tidak Sampai 1 Liter 1 Liter 900 Anggaplah Susu Ibu Per Liter 100 Ribu Kita Samakan Dengan Susu Sapi Yang Ada Di Pasal Kalau 1 Liter 100 Ribu Kali 400 Liter Kali 600 Kelebihan Susu Ibu Dibanding Susu Sapi Kita Hitung Sekarang 100 Ribu Kali 400 Kali 600 Tau Enggak Totalnya 2 2 4 4 Miliar Sahabatku Dari Air Susu Saja Ibu Kita Ini Telah Membesarkan Kita 2 4 M Tidak Ada Bapaknya Dibanding Anak Kita Sekarang Gampang Coba Bayangkan Mak Kita Ketika Lebaran Timah Mak Tetap Pakainya Jumpang Jamping Tak Beli Baju Lebaran Bahkan Kutang Pun Dijahit Muk Kenampun Dijahit Coba Anak Diberikan Baju Baru Sepatu Baru Saru Baru Kopiah Baru Muk Kenamp Baru Mak Walaupun Mungkin Sendal Itu Sendal Kadang Saking Orang Tua Tidak Ada Uang Saru Pun Saru Imitasi Begitu Dicuci Dia Luntur Karena Orang Tua Tidak Ada Uang Yang Penting Beli Baju Baru Orang Tua Jual Ayam Orang Tua Jual Beras Orang Tua Jual Jaru Tak Sempat Masak Lebaran Yang Terbaik Karena Barang Yang Harus Dijual Untuk Belikan Baju Untuk Anak Saudara Sudah Belum Tegitar Belum Bayangkan Ibu Kita Kalau Istri Kita Enak Sekarang Sudah Modern Nyuci Pakai Mesin Cuci Coba Bayangkan Mak Kita Nyuci Pun Kesung Jauh Kadang Tidak Ada Sabun Ya Maka Pakai Dipukul Dipukul Dipakul Bukannya Kapa Karena Keterbatasan Istri Kita Atau Ibu Anak Anak Kita Sekarang Gampang Nah Masak Cukup Putar Gas Lp Hidupan Api Masak 15 Menit Sudah Bisa Masak Masukkan Rek Soker 15 Masak Coba Bayangkan Kita Mau Makan Jam 8 Malam Itu Masak Yang Mulai Dari Sebelum Bari Paling Cepat 2 Jam Itulah Kita Masak Jangan Dulu Mulai Menyiapkan Kayunya Menghidupkan Apinya Masaknya Segala Macam Tidak Seperti Sekarang Masakan Masakan Lumaknya Luar Biasa Nasinya Bulan Dimasukkan Dipakar Pake Api Hidupkan Api Pake Kayu Setelah Masak Dikocok Dulu Beras Itu Kemudian Di Open Lagi Makanya Nasinya Enak Sekali Sahabat Tiga Juta Lima Ratus Hewan Kurban Potong Untuk Ibu Kita Tak Mau Kita Terlalu Belum Kita Disekolahkan Coba Kita Berapa Jam Ibu Kita Menggendong Kita Dulu Kalau Istri Kita Mungkin Tak Pernah Gendong Anak Sekarang Tapi Ibu Kita Dulu Ya Kita Nangis Digendong Sambil Ibu Pergi Ke Kebun Pergi Ke Lada Pergi Ke Sungai Sambil Masak Sambil Bertani Menggendong Kita Pernah Kita Terpikir Itu Memberikan Upah Kepada Orang Tua Kalau Memang Orang Tua Tidak Ayo Tahun Dipotong Hewan Kurban Atas Nama Orang Tua Saudaraku Sahabatku Di Samping Itu Juga Mari Kita Berkurban Atas Nama Orang Tua Salah Satu Kelebihannya Insya Allah Kita Tercatat Menjadi Anak Soleh 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 Orang Tua Kita Dapat Manfaat Masuk Surga Dan Kita Pun Mendapat Pahala Tidak Ada ruginya Sudahkah Kita Potong Hewan Kurban Atas Nama Orang Tua Kita Siapa Lagi Yang Harus Kita Potongkan Hewan Kurban Ya Guru Kita Di Kampung Dulu Mungkin Berbeda Dengan Guru Sekarang Relatif Lebih Enak Pemerintah Lebih Perhatikan Ada yang Namanya Sertifikasi Ada yang Namanya Honor Ini Jual Diktat Jual Buku Jual Ini Jual Ini Makanya Rata-rata Guru Sekarang Bukan Rata-rata Lebih Makbur Bisa Beli Mobil Walaupun Sekedar Mono Ananya Bisa Sarjana Jangan Bayangkan Guru Kita Jaman Dulu Guru Ngaji Digaji Pun Tiga Insentif Juga Tidak Ada Kadang-kadang Kita Hanya Bayar Minyak Kita Bayar Beras Itu Bukan Bayar Kadang-kadang Bayar Pitra Maka Jadilah Ananya Berbakti Jadilah Murid Yang Mah Jadi Saya Simpulkan Berkurban Ini Tidak Cukup Sekali Sehari Dalam Satu Tahun Kita Sepuluh Ekor Pun Boleh Mungkin Di antara Kita Bagaimana Caranya Berkurban Ya Terserah Kemana Kita Mau Di Setiap Masjid Karena Ada Panitia Penyebelian Hewan Kurban Silahkan Kalau kita Tak Sempat Mungkin Sibuk Menjadi TKD Menjadi TKW Ya Kita Ikuti Seperti ACT Atau Yang Lain Ya Ikuti Global Kurban Nanti Kita Cukup Transfer Ya Uangnya Berapa Yang Diminta Kemudian Nanti Biarlah Panitia Menjalankan Kurban Yang 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 Penting Niat Kita Atas Namakan Ibu Kita Atas Namakan Orang Tua Kita Atau Kita Telepon Saudara Kita Di Kampung Yang Mungkin Panitia Kurban Silahkan Aja Kepada Siapa Saja Bukan Bisa Kita Digabang Tapi Kalau Kita Kurban Langsung Misalnya Di Kampung Atau Dimana Tidak Ada Salahnya Kita Juga Bawa Anak Anak Kita Misalnya Kita Kurban Di Perumahan Kita Bilang Dengan Anak Anak Kita Besok Bapak Dengan Namak Kurban Atas Nama Nenek Mu Ya Kita Neleng Najari Anak 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 Kita Kita Ajalah Nonton Atau Walaupun Tidak Menyaksikan Di Mesjid Ini Kita Potong Hewan Kurban Ada Dua Untuk Kakek Dengan Nenek Mu Habis Itu Kita Doakan Di Rumah Nah Kita Doakan Nenek Kakek Mudah Mudahan Sudah Meninggal Genia Bus Nul Fatima Kalau Masih Hidup Ya Sehat Balap Tidak Ada Halangan Apapun Dalam Hidup Nanti Kalau Anak Kita Sudah Meninggal Dia Punya Anak Akan Melakukan Hal Yang Sama Seperti Yang Kita Lakukan Dengan Orang Tua Kita Nanti Anak Kita Pun Akan Sama Ngajak Anak Ini Berkurban Atas Nama Kakek Dengan Nenek Muya Yang Kita Kita Ini Kan Bakal Mati Juga Kita Bakal Tua Anak Kita Bakal Dewasa Punya Punya Istri Punya Suami Punya Anak Nanti Anak Kita Pun Akan Melakukan Hal Yang Sama Seperti Yang Kita Lakukan Oleh Karena Itu Sahabat Kudi Manapun Anda Berada Khusus Kepada Yang Pertanyaan Pertama Kurban Tidak Ada Pembatasan Seumur Hidup Hanya Sekali Atau Satiap Tahun Satu Tidak Boleh Berulang Dengan Jumlah Yang Tidak Terbatas Hanya Saja Selain Menurut Kita Ayo Kita Berkorban Atas Nama Ayah Ibu Kita Atas Nama Guru Kita Atas Nama Orang Orang Yang Telah Berjasa Dalam Hidup Kita Salah Satunya Adalah Saudara Mungkin Bapak Angkat Atau Siap Ayo Kita Berkorban Bisa Potong Langsung Disini Bisa Potong Langsung Di Kampung Halaman Atau Kita Menggunakan Lembaga Lembaga Tertentu Yang Nanti Oleh Lembaga Itu Korban Teman-teman Akan Dikirim Kepada Orang Yang Berhak Baik Di Indonesia Baupun Negara Yang Sangat Membutuhkan Yang Mungkin Tidak Tidak Kita Bayangkan Sebelum Demikian Saudaraku Mudah-mudah Dan Manfaatnya Bagi Yang Belum Jelas Silahkan Nanti Bertanya Kepada Saya Sebagai Konsultan Konflik Keluarga Tentu Tugas Sayalah Bagaimana Memberikan Pencerahan Kepada Semuanya Saya Kira Itu Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh